dunia manajer dan artisnya gitu maka sih mau ngambil apa di 5 detik rasa rindu ini apa kira-kira apa ya disini tuh menceritakan tentang rasa cinta yang gak tau bisa kita dapetin atau enggak gitu dan soal prioritas sih kadang kalau kita cinta sama orang tapi ada prioritas lain di hidup kita yang harus kita penuhin misalnya kita mau pacar sama orang tapi kita harus mikirin keluarga harus mikirin masa depan gitu jadi kita tuh memilih mana mau prioritasin mana mau prioritasin keluarga atau hidup kita atau prioritasin cinta kita jadi tergantung kita hanya mengejar yang mana nah it's all about that gitu semua karakternya tuh punya konflik masing-masing aku via punya konflik aku mau ngejar mimpi aku atau mengejar orang yang aku suka Brian sebagai gana juga gue mau ngejar ini apa mau ngejar itu jadi kita semua dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting ada sisi pengalaman pribadi atau gimana nih kalau perlu dilihat secara lain untuk ada di dua pilihan itu pasti semua orang pernah ya contoh mau karir entertainment atau pendidikan gitu atau mau menikah atau mau ngejar karir gitu mau pacaran atau mau konsen di kerja gitu itu udah sering banget bahkan dari SMA aku kalau menolak cowok bilangnya aku fokus ujian gitu karena aku lebih memprioritaskan ujian daripada cowok gitu nah itu tuh udah sering banget kita hadapi kan cuma di series ini jadi lebih karena ada konflik-konflik lainnya yang gak bisa aku spoilernya jadi pilihan itu tuh rasanya lebih susah untuk dipilih gitu kayaknya lebih milih untuk diri kita sendiri daripada di cerita series ini gitu jadi kegalauan para kes dan cerita dalamnya cerita ini juga sangat-sangat apa ya menurut aku sangat complicated banget gitu tapi sangat easy untuk ditonton gitu berarti gak ada keseluruhan dalam memuratkan karakter ini ya? ada, karena ada satu adegan yang gak bisa aku spoiler mungkin baru bisa aku spoiler nanti pas episode-nya udah berjalan ya itu adegannya lumayan susah tantangan buat aku sendiri juga berderai-derai air mata juga gitu seperti biasanya ya aku selalu dikasih karakter yang berderai air mata terus gak pernah ngerasain jatuh cinta dalam pandangan pertama pandangan pertama gak sih atau mungkin dalam 5 detik? mungkin bukan yang kayak cuma lihat langsung suka gitu ya kalau kayak gitu aku gak pernah tapi kalau ketemu sekali terus langsung ngerasa ini gue cocok banget sama dia itu pasti pernah gitu tapi bukan yang tiba-tiba sukanya langsung cinta pasti ada proses kan cuma ketemu sama orang ngobrol sekali terus langsung di dalam hati kita ya bisa ya sama orang ini itu udah pasti pernah karena kan namanya kita ketemu sama soulmate atau orang yang emang diciptakan buat kita gitu ya pada saat itu pasti kliknya tuh dapet gitu ini kan kumpulan dari puisi-puisi kapilnya kalau boleh tuh kumpulan puisi dari tahunnya berapa sih kan? ini tuh sebenernya kumpulan puisi dari SMA jadi aku itu punya akun blog yang bukan nama aku aku posting puisi-puisi aku terus aku jujur sama waktu itu kereger ayah pidi baik ya aku ketemu sama ayah pidi baik terus aku curhat aku tuh punya blog isinya puisi aku tapi aku gak pede sama aku tuh males kalau misalnya nanti fans aku nyambung-nyambungin ini sama seseorang atau sama siapapun karena kan fans suka nebak-nebak ya ini jangan-jangan buat ini buat ini aku tuh pada saat itu gak nyaman padahal itu kan puisi aku waktu SMA aku belum sama siapa-siapa juga gitu jadi aku tulis aja di blog supaya gak heboh sama fanbase gitu ini buat siapa ya? aku beli-beli dulu sini gitu eh ketanya pidi kenapa sih kayak gitu? udah lah jadiin buku akhirnya jadiin buku jadi semua itu dari SMA sampai tahun sampai tahun 2016 itu dari SMA kan aku 2013 tuh 13-14 nulis di blog 15-16 tapi sekarang pernah udah ngerasain lagi belum sih jatuh cita pada pandangan per tahun? belum saya mau tapi ini kan hadapan dan keluarga baru ke parian ataupun keputaan atau kemenikian-kepan ke sekolah gue pasti sih biasanya seorang kayak siapa nanyainmu namun ke parian dulu yaudah pastilah ya aku umur 27 kebetulan temen-temenku memilih menikah di umur 23 jadi aku udah ketinggalan banyak nih temen-temen SD aku udah baru punya anak gitu ini temen TK aku besok nikah sahabat aku udah anak satu gitu jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau Riaudian udah bawa buntut gitu udah bawa anak, udah bawa pasangan ya pasti lah kayak lo gue udah gue udah ganti sana sini lo ngasih gini-gini aja gitu kan temen-temen aku biasanya aku kayak ketawa aja sih karena menurut aku setiap orang tuh kayak jalanin masing-masing ya mungkin mereka enteng jodoh tapi mungkin di pekerjaan agak sulit atau gimana ya aku mungkin lebih mudah di pekerjaan tapi di jodohnya agak ribet gitu ya gapapa hidup pilihan aja sih berarti seorang Caprily berarti seorang Caprily pernah mengalami yang namanya quarter life quarter life crisis quarter life crisisnya tapi kalau aku bukan yang kayak malah gak tau mau ngapain justru karena aku kerja dari kecil kan dari 13 tahun tuh udah kerja jadi kita udah tau nih sampe umur 30 aku udah tau kerjaan aku apa gitu tapi lebih ke mencara apa sih dalam hidup kerja mulu lebih ke gitu kali ya lebih kayak ya alhamdulillah apa yang aku mau udah kecapai terus jadi bingung mau ngapain lagi gitu tapi pernah ngerasain feeling lonely lonely gitu lah sih lonely mu udah pasti ya gitu ya kita kerja sibuk ketemu orang banyak pas pulang sendiri gitu apalagi aku lagi tinggal sendiri juga jauh dari orang tua jadi kayak ini rame gitu ya kan sampe kamar ya sendiri lagi gitu tapi ada adatannya ngakalinnya di bawah enjoy apa-apa yaudah di validasi atau aku sih pas lagi ngerasa sendirian gitu kebetulan aku juga emang seneng sendiri juga ya kita nonton aja nonton atau kayak masak gitu makanya aku day in my life nya suka masak tiba-tiba atau nangke tiba-tiba diving gitu jadi nyari-nyari hobi aja sih kalau dicomblangin juga gak sih Kak Pili? oh jelas saya dicomblangin dari 2014 sampe 2023 karir saya semua yang main sama aku dijodohin pasti jadi itu jadi makanan sehari-hari ya kayak dijodohin sama netizen tuh jadi makanan sehari-hari kalau sama temen administrasi di inilah prilih bukan si A, si B pengusaha atau siapa kayak gitu itu gak ada kenapa yang itu gak ada ya malah dijodohin sama netizen oke Kak Pili? aku perfeksionis banget yang penting baik gak ada loh aku perfeksionis yang penting baik seiman ya seagama pekerja keras juga gitu tidak takut sama cewek mandiri malah melihat cewek mandiri itu sebagai keuntungan buat dia ya kan kita bisa yang membantu udah cakep Kak Pili moyo kerja di usia sekarang tuh memang oh apa aja yang penting cakep ya ganteng pekerja keras nyambi Kak Pili moyo kerja di usia sekarang tuh memang ada target di usia berapa mau pensiun atau mengurangi oh wah kalo pensiun ini gak tau ya karena setiap udah mencapai satu mimpi pasti udah mimpi baru gitu tapi ya mungkin lebih ke nanti di umur kesekian mungkin umur 35 gak mau kerja yang tiap hari banget apa puyeng gitu apa burn out maunya mungkin lebih kayak bisa santai lebih bisa ngelakuin apa yang aku suka lebih banyak waktu buat diri sendiri tapi kalo pensiun ini gak tau sih aku sih seolahnya cuma kerja aku sih seolah cuma kerja Terima kasih.